Halo soal Finansialku, ketemu lagi dengan saya Widya Yuliarti, perencana keuangan dari Finansialku.com Kita ketemu lagi di Widya's Corner Oke, di video kali ini kita bakal ngebahas hal arisan Nah ini nih, kayaknya mulai berkumpul, ini orang-orang yang suka arisan gitu kan Karena arisan ini menjadi salah satu wadah atau jadi tempat kita untuk kita memaksakan diri untuk menabung Betul kan, juga momen arisan ini biasanya kita pakai juga untuk berkumpul sama teman-teman gitu kan Jadi mungkin yang dulunya sekolah barengan, sekarang udah mulai kerja, nah ini kan bisa menggunakan momen arisan ini Nah tapi sebenarnya kalau arisan ini dipandang dari legalitasnya itu gimana sih gitu kan ya Apakah arisan ini bisa dilegalkan nggak sih sebenarnya? Nah sebenarnya arisan ini kalau masalah legal, cara melegalkan arisan ya Sebenarnya kalau ada kegiatan mengumpulkan uang, itu sudah ada peraturannya gitu kan ya Nah kegiatan pengumpulan uang ini sebenarnya teman-teman ini harus sudah ada hitam di atas putih Cuman biasanya kalau arisan kan nggak ada ya Dan biasanya uangnya pun tidak dikelola, jadi hanya tabung paksa tanpa adanya investasi dan segala macam Dan biasanya untuk hitam di atas putihnya itu hanya berupa kesepakatan aja Jadi kalau misalnya arisan ini bisakah di legal kan sebenarnya ya harus ada hitam di atas putihnya Cuman karena sekarang pun hukum sudah mulai mengikuti zaman Jadi sebenarnya selama itu kesepakatan antara kedua belah pihak itu oke Itu nggak masalah gitu kan Karena ada kesepakatan di mana ada orang yang mengumpulkan uangnya di satu orang Dan yang kemudian akan dikocok, akan diberi geriran untuk mendapatkannya Jadi seolah-olah seperti menabung paksa Nah cuman yang mungkin perlu di teknosnya adalah gimana kalau semisalnya si uang arisan ini digelapkan gitu kan ya Kok tiba-tiba uang arisannya nggak ada arisan lagi kayak gitu kan Itu yang menjadi polemiknya gitu Apakah ada hukumnya? Nah sampai sekarang sih sudah ada mungkin ada putusan dari Mahkamah Agung Jadi dari putusan MA ini itu putusan Mahkamah Agung nomor 2071 KPDT tahun 2006 Nah dari putusannya ini Nah itu menyatakan bahwa si tergugat sebagai ketua atau pengurus arisan Telah melakukan perbuatan ingkar janji atau wanprestasi Karena tidak memenuhi kewajibannya itu membayarkan uang yang menjadi hak peserta arisan sesuai dengan yang telah disepakati Jadi ada terjadinya perbuatan wanprestasi Jadi hukumnya kalau misalnya teman-teman ada yang mengalami kasus yang sama Ini termasuk perbuatan wanprestasi gitu Sebenarnya kegiatan yang melanggar hukum itu sendiri syaratnya itu ada empat Yang pertama bertentangan dengan kewajiban hukum di pelakunya Jadi kalau misalnya dia memang kewajibannya adalah harus membayarkan uangnya Kalau anggota arisannya tiba-tiba dia tidak membayarkannya itu termasuk Termasuk perbuatan melawan hukum Yang kedua melanggar kaedah sata susila Yang ketiga melanggar hak subjektif orang lain Yang keempat bertentangan dengan asas kepatuhan ketelitian Serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang Dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat Atau harta benda orang lain Oke Nah jadi sebenarnya tindakan melawan hukum ini Nah ini merupakan kepatuhan kita terhadap perundang-undangan Tapi selama arisan ini sudah ada kesepakatan dari dua belapi Haktan padanya hitam di atas putih Itu pun sudah termasuk sebuah kesepakatan gitu kan Jadi sekarang sudah hukumnya sudah fleksibel gitu kan Mengikuti perkembangan zaman Jadi kalau misalnya teman-teman apakah arisan ini bisa legal Ya bisa gitu kan Ini harus ada kesepakatan hitam di atas putihnya gitu Nah jadi buat teman-teman yang mau arisan Kalau arisan untuk having fun I think it's okay Kalau misalnya sudah ada tiba-tiba macet bayar Nah ini yang harus mulai teman-teman hati-hati ya Oke kalau teman-teman suka sama videonya Jangan lupa untuk like dan subscribe video ini Kita ketemu lagi di video selanjutnya di WTS Corner